Dalam banyak peristiwa sebenarnya seharusnya wakil presiden itu banyak membantu presiden. Karena begitu banyaknya problem. Seandainya Profesor Yusri Lissa Mahendra, akhirnya dipinang dan atau diminta dan atau terkondisikan menjadi seorang calon wakil presiden. Apa yang akan Anda lakukan kepada presiden yang Anda dampingi? Sebenarnya secara normatif kan, Undang-Undang Dasar Partima itu menggunakan kata-kata dibantu. Ya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Tapi dia dibantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara itu berbeda posisinya. Kalau menteri itu ya memang ada tanggung jawabnya sendiri dan diangkat diberhentikan oleh presiden. Wakil presiden itu tidak bisa diberhentikan oleh wakil presiden. Dan dia itu bukan hanya banser yang setiap saat harus apa namanya sedia menggantikan presiden apabila terjadi sesuatu pada presiden. Ya, mungkin itu betul kalau di Amerika Serikat dan betul kalau itu di Filipina. Di Filipina itu dipilih langsung oleh rakyat, tapi presiden dipilih, wakil dipilih. Jadi tidak dipilih sepasang. Kita di sini dipilih sepasang. Tapi tidak bisa juga wakil presiden diberhentikan oleh presiden. Nah, betul-betul wakil presiden itu seperti diperankan oleh Pak Hatta di awal kemerdekaan. Pak Hatta itu banyak sekali inisiatif, banyak sekali yang dilakukan dan Bukarno percaya. Itulah yang disebut dengan duit tunggal pada waktu itu. Jadi, kalau saya terpilih sebagai wakil presiden, yang saya tawarkan kepada beliau adalah saya akan membantu betul membenahi lembaga-lembaga negara kita ini dan kemudian membangun sistem hukum yang benar di negara kita ini dan memastikan langkah-langkah presiden itu konstitusional dan tidak nabrak segala macam peraturan perundangan yang ada.